Intro Hey sahabat kece Dari turnamen badminton Toyota Thailand Open 2019 Di babak perempat final hari ini Para pemain Indonesia Sudah menyelesaikan semua pertandingannya Namun sepertinya keberuntungan Belum perpihak pada tim Indonesia Dimana dari 4 wakil Yang bertanding hari ini di babak quarter final Indonesia gagal Meloloskan 1 wakil pun Di babak semifinal Thailand Open 2019 Iya kekalahan pertama dialami oleh Ganda putri terbaik Indonesia Gracia Polly Apriyani Rahayu Mereka dipaksa menyerah pasangan Korea Chang Yena Kim Hyerin 219, 2123 dan 1921 Di babak pertama Ganda putri peningkat 5 dunia Tersebut mampu menekan pasangan Chang Yena Kim Hyerin Dengan skor cukup telak 219 Namun di babak kedua Gracia Apriyani mendapat perlawanan yang cukup Sengit dari ganda Korea Dan mereka gagal menuntaskan game kedua Setelah kalah tipis 2123 Sempat unggul jauh di set penentuan Nyatanya Gracia Apriyani Kembali lengah dan gagal menyelesaikan game ketiga Dimana pasangan Korea Chang Yena Kim Hyerin Yang awalnya tertinggal dari poin 61 11-3 16-7 Mampu bangkit dan membalikan keadaan Pasangan Korea tersebut Mampu menyamakan skor menjadi 19-19 Kemudian memastikan lolos ke babak semifinal Setelah menaklukkan Gracia Polly Apriyani Rahayu 21-19 Dari sektor Tunggal Putri Fitriyani juga belum berhasil mengalahkan Tunggal Putri Jepang Sayaka Takahashi Fitri kalah 22-22 21-15 Dan 14-21 Di game pertama Fitriyani mampu mengimbangi permainan Sayaka Bahkan sempat leading Di poin 11-9 15-11 Namun Sayaka mampu merebut 6 poin beruntun Dan membalikan keadaan Menjadi 15-17 Sampai akhirnya game pertama Gagal direbut Fitriyani Dengan skor tipis 20-22 Tak ingin mengulangi tragedi Di babak pertama Fitriyani tampil lebih gigih Di babak kedua Fitri terus memimpin skor Dari 11-5 14-7 Dan mampu menuntaskan game kedua Dengan kemenangan 21-15 Namun sayangnya Sayaka tampil lebih bagus Di babak penentuan Sehingga memupus harapan Fitriyani Melaju ke babak semifinal Dengan skor 14-21 Dari sektor ganda putra Pasangan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo Yang menjadi unggulan pertama Kembali kalah dari pemain Jepang Hero Yuki Endo Yuta Watanabe 17-21 2-1-19 Dan 4-1-21 Marcus Kevin gagal meraih kemenangan Di dua pertemuan terakhir mereka Setelah sebelumnya juga kalah cukup telak Di partai final Badminton Asia Championship 2019 kemarin Dengan skor 18-21 3-21 Di pertemuan kali ini Marcus Kevin sedikit frustasi Memainkan strategi di lapangan Dengan defense dan pengaturan bola Hero Yuki Endo Yuta Watanabe Yang luar biasa sempurna Permainan Marcus dan Kevin Juga terlihat tak se-energik biasanya Mereka sering melakukan kesalahan sendiri Terutama Marcus Yang tampak tak menampilkan permainan terbaiknya Dari sektor Tunggal Putra Cesar Hiren Rustavito Kalah rubber game Dari Li Zijia 21-11 14-21 13-21 Vito tampil cukup gemilang di babak pertama Dengan meredam permainan menyerang Li Zijia Dan mampu mengatur tempo permainan Vito berhasil merebut game pertama Dengan skor cukup telak 2-1-11 Di game kedua Li Zijia Membalikan keadaan dan memaksa rubber Setelah unggul 14-21 Dan di babak ketiga Vito gagal meraih kemenangan Setelah ditaklukkan pemain muda Malaysia ini Dengan skor 13-21 Dengan demikian Indonesia gagal Meraih gelar di Thailand Open 2019 Setelah tak satu pun menempatkan wakilnya Di babak semifinal Terima kasih telah menonton!